Sampai jumpa di video selanjutnya Terakhir 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 Munir 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 Apa itu Yaelah siapa itu siapa itu Mau tanya dong munut Lanjutkan tanya Itu menacem Ali dan kawan-kawan itu kenapa gonjang-ganjing itu Masalahnya apa Munir? Alfa TH Terus kenapa Kenapa Alfa TH nya Kalau saya kasih Hadis sahih yang Menyatakan bahwa Alfa TH itu bukan Bagian dari Quran gimana Munir Tolong Tolong sampaikan buat JCC Sampaikan buat JCC Bukan hari ini Munir Tenang aja bukan hari ini Tapi akan ada waktunya Saya kasih Saya kasih anda Hadis sahih Ya Enggak Saya enggak mau buka disini Tenang aja Akan ada waktunya Munir Sampaikan ke JCC Sampaikan ke Menacem Ali Apa yang dikatakan oleh Brother Hussein dari Irak ya Kalau enggak salah Itu benar Lagu lama Kalau enggak siapkan waktunya nanti Debat sama Hussein Ustaz tadi Ini sedek Intermesu doang nih Munir Muhammad bilang begini Munir Aku akan mengajarkan Kepada kamu Yang tidak ada di dalam Taurat Tidak ada di dalam Injil Tidak ada di dalam Jabur Dan juga tidak ada di dalam Quran Itulah Al-Fatihah Munir Waduh Itu hadis sahih Itulah cara Allah Waduh Maka itu Bilang Bilang sama JCC Bilang sama JCC Pantengin channel Kristen Pantengin channel Kristen Ntar gua kasih lihat Hadis sahihnya Ada dua hadis sahih Ya Satu enggak terlalu detail Satu lagi detail Al-Fatihah itu memang bukan bagian daripada Quran Itu satu Nah tentang Kenapa Tentang kenapa harus menyembah Yesus Coba ada yang bisa Ini enggak Alkitab Alkitab Ya Yohanes 1 Yohanes 1 aja kasih kasih dia dulu Yohanes 1 Udah sering tuh pak mau dia denger Gak apa-apa Gak apa-apa bagus Ntar dia Ngerti kok Gak apa-apa Yang selama ini bilang Oh 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 itu sudah Ya 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 Yohanes 1 disitu dikatakan apa Munir Gue udah pernah kasih juga Lo belum Belum tahu ya Kalau Muhammad itu berlindung kepada firman Allah Kalimatullah Pada mulanya firman 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 itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya Nah Banyak muslim bilang Ya Banyak muslim Ya Banyak muslim bertanya Ada gak Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman Betul gak Munir? Hah? Ada Kalo gua kasih ada gimana Munir? Nia Gak ada Ada Aduh Gak ada enggak ada yakin nggak ada ada yang tahu nggak ayat akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yohanes selalu coba tolong dibukain dong Yohanes 6 ya coba dibukain Yohanes 6 ayat 14 kalau nggak ada yang bisa bukain nggak babel hukum jalan kekalahan ada yang bisa bukain nggak babel hukum ingat ya ingat ya Munir akulah jalan dan kebenaran dan hidup inget inget di dan kebenarannya saya nggak ada ya ya oke inget di dan kebenarannya Munir ya Bible Hope 14 Yohanes 14 ayat 6 ya jadi lo ngerti Munir Yesus itu menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah firman Yohanes berapa tadi 14 ayat 6 gue hari ini nggak mau bahas Islam Munir tenang aja nggak apa-apa kau bahas Kak aku malah suka kau bahas Islam nggak bisa tidur nanti Pak Duran kalau menurutnya malam ini nggak bisa tidur dia tergonceng emannya nanti saya akan bahas tentang Manajem Ali dan Al-Fatihah kau bahas aja masalah Al-Fatihah itu ke saya sekarang oh nanti dong kejutan dong lo bilang dulu sama kawan-kawan lo di JCC bilang eh siduran ada tuh hari sahih gitu pantengin aja channel Kristen gitu pantengin channel Kristen gue aja diskusi gue sebenarnya nggak mau buka gue nggak mau buka sekarang gue pikir nanti tanggal 29 jangan dibocorin tapi ya tanggal 29 gue pikir-pikir kelamaan juga suasananya udah nggak panas maka itu gue mau bukannya kelamaan mungkin di situ dikatakan apa? minggu depan aja di situ dikatakan apa? Yesus dikatakan apa di situ? I am the way the way itu apa? oh hodos kai dan alethea alethea ingat ya alethea ya ya ingat alethea the truth alethea ingat loh alethea loh sekarang buka Pak Bagus Yohanes 17 ayat 17 ingat ya di Yohanes 1 dikatakan bahwa Yesus itu adalah hologos ingat loh hologos itu pakai definitive article Yohanes 17 ayat 17 ya berarti LA ini nggak laku LA ini nggak laku berarti LA ini nggak laku berarti kan ini kan bahasa aslinya lu kan bilang kan harus pakai bahasa aslinya di situ dilihat apa? lihat lihat baik-baik apa? te alethea alethea hologos munir mampus munir alethea hologos firmanmu adalah kebenaran Yesus mengaku dia adalah kebenaran firmanmu firman siapa itu? firmanmu firman Bapak dong dia kan memang firman Bapak dia kan firman Allah firman ya Allah itu berfirman Bapak itu berfirman ya Yesus kan firman Allah kok mana oh ya paham Yesus mengaku bahwa dia adalah firman yang tidak mengandung kesalahan dia itu adalah firman yang benar selain Yesus firman Bapak itu apa? masa cuma Yesus? ada gak firman yang lain? firmannya ada apa? banyak firman masa cuma Yesus? tapi ada gak firman yang menjadi manusia? gak ada gak ada kalau gue kasih hadis sahih bahwa Al-Quran itu menjadi manusia pada saat akhir jaman gimana munir? bentangan-bentangan jangankan Quran amal-amal bisa itu menjadi orang manusia apa tuh? bisa di alam kubur ya coba gak munir? saya di kolom cer ya bentar ya hmm Al-Quran itu akan menjadi seperti manusia pucat munir hmm aduh aduh bisa juga jadi manusia ketika dia menjadi manusia ketika Quran menjadi manusia walaupun dikatakan seperti manusia pucat berarti apa? Quran itu apa? mahluk tetap iman Islam mengatakan Quran itu bukan mahluk sekarang jadi gak? jadi munir sekarang gak? sekarang kok gak jadi manusia? bentar salib sembahkan salib sembah? saya bilang gue salib sembah lo nyembah batu? kan Quran jadi manusia lo nyembah batu? tiap hari? sujud lima kali? nyembah batu? tembah aku gak pernah kok kesana ke batu itu gak pernah? gak pernah kok gak pernah nyembah batu? gak pernah kok di sudut Yamani di sudut Yamani itu ada apa munir? di Ka'bah sudut Yamani itu ada apa? artinya mau mencium boleh mau gak mencium boleh mencium lalu kenapa Muhammad mencium dan mengusap batu itu? mencium istri aja boleh kok kenapa Muhammad mengusap dan mencium batu itu? apa salahnya ngusap? mencium? apa salahnya? mencium apa salahnya? dikawanya mulai mencium oke mencium apa salahnya? mencium batu apa salahnya? mengusap batu apa salahnya? dan bertakbir juga apa salahnya? iya apa salahnya? menunjuk kepada batu itu? iya sesimpel itu sesimpel itu jawaban lu apa salahnya? apa salahnya? dimana? dimana menunjuk itu dosa? ada gak? apa dalilnya menunjuk itu dosa? iya ketika lu tauhid ketika lu bertakbir lu nunjuknya kemana? ke meja? ke bangku? atau ke langit? ke atas ke atas buat apa lu nunjuk ke atas? karena Allah yang satu-satunya yang bangga besar ketika lu bertakbir menuju ke atas lu bilang Allah itu satu-satunya yang besar tetapi kenapa Muhammad menunjuk kepada batu sambil bertakbir? gimana itu? yang gak apa-apa kok sekarang gak apa-apa? iya itu tau gak takbir? menyembah berhala itu nih di surah 5 ayat 90 nih nih surah 5 ayat 90 coba-coba buka lu buka lu wahai orang-orang yang beriman sungguhnya minuman keras berjudi sebenernya ini berkorban untuk itu ada kata batu berhala dan mengundi nasib dan seterusnya itu perbuatan keji perbuatan shaiton berhala itu patung gak? berhala itu patung bukan? patu itu kan benda mati batu-batu batu itu patung bukan? tolong bukain dong surah 74 ayat 5 ini orang terlalu banyak lagi nih sekarang nih berarti di bukit itu banyak surah 74 ayat 5 ya surah 74 ayat 5 munir bisa bahasa Arab baca bahasa Arabnya terjemahkan kepada saya bahasa Arabnya munir surah 74 ayat 5 hai orang berselimut um um bangun 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 beri peringatan siapa yang suruh beri peringatan ayat 6 nya apa munir lalu naik lalu naik ayat 5 nya apa munir ayat 5 nya apa disitu iya rujjah itu apa munir berhala munir surah 74 ayat 5 itu berhala munir Muhammad disuruh meninggalkan berhala gak ada di tulis berhala gak ada emang gak ada gak bakal di terjemah gak bakal ada munir kata berhala katanya bisa hajur itu apa hajur yang kejir yang kejir yang kejir kejiratan menunya munir gak bisa baca gak bisa ngerti kan tuh itu pada lab semua tuh ccc tuh gimana sih mana lab mana nambah pak munir eh gue kasih tafsir daripada Al-Qurtubi munir itu pakai bahasa Arab silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia kurang bahasa Inggris saya kurang ini tadi ada udah ada terjemahannya kok kalau mau dari Daniel-Daniel kemana ini daripada Quran.ksu.edu munir ini dari Arab Saudi nah dan tinggalkanlah sebuah perbuatan yang keji disitu adalah sebenarnya dan tinggalkanlah berhala munir lo lihat aja di Ibnu Katsir bukan disuruh sembah loh di dalam rumah Muhammad ada berhala Naila dan Naila dan baca dong tafsirnya wow coba coba baca tafsirnya jangan bilang wow doang tinggal tinggal lo translate doang kok munir salam 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 kalau di ternyaman bahasa Indonesia banyak dipalsu kan makanya untuk menutupi ini mau gak mau mereka mempitnah kitab orang Kristen bukan palsu supaya gak ketahuan untuk palsu mereka apakah terjemahan itu asli bisa gak terjemahan itu dikatakan ini yang di layar diartikan dulu gak tahu Pak Munir itu kalau gak ada terjemahannya itu yang asli apa coba terjemahan itu baca positif aja Pak Munir positif positif Pak Munir poinnya apa poinnya gak baca katanya gak perlu terjemah ini gak perlu terjemah oh iya mau tanya dong Munir Munir patung itu berhala ya Munir patung itu berhala bukan kata kata lu kan patung itu identik dengan berhala bener gak Munir betul betul ya kalau patung itu identik dengan berhala lalu kenapa Sulaiman itu diperintahkan oleh Allah bikin patung Munir dengan dibantu oleh jin oh gimana itu gimana Bang gua demen kalau Munir nanya gimana sebentar ya aku pegangan dulu Bang aku pegangan dulu Bang enggak gua mah bukan buat lu Munir lu mah bebal aku pegangan dulu cepat-cepat aku udah bergetar yang nonton banyak banget bisa banyak yang tergoncang yang penting itu netizen bukan elu Pak Munir ini buatnya waras pasti tergoncang udah aku lihat dulu boleh apa aja lah kan aku gak harus takut jangan lepkan dulu eh tentang Sulaiman bikin patung ini bukan aku yang rakyat kita masuk ke jam ini kita dicendangi mereka merasukur kita mereka sendiri yang nendang dirinya tolong dibukain surat 34 eh 13 surat 34 eh 13 Mas Edo aku buka aku buka kalau aku silahkan kameran mantap sekarang layarnya di hp-nya banyak Quran sekarang namanya Demi Cia surat 34 ulang tuh pak christian papis ulang lah ya berapa tadi 34 eh 13 baptis pakai bensin airbens kaya si pohon panggil diibril kita baptis diibril aja baptis pakai bensol belum buka ini 34 ya 13 4 13 nah ini bisa gak jelasin Munir kenapa Allah nyuruh mengizin apa meminta kepada jin untuk membantu sulamin bikin patung bisa jelasin gak sedangkan patung itu adalah berhala para jin itu itu apa yang kehandakinya kenapa Sulaiman bikin patung sedangkan Muhammad bilang patung itu adalah berhala berhala seperti kolam dan berhub ampang munir itu jawabannya gak tahu pak munir jawabannya itu suara pak munir jawabannya karena zaman zaman Sulaiman itu bukan berhala gitu itu cerita Roro Jonggang Pak Munir saya mau nanya jin yang bantu Sulaiman itu apa namanya jin peka atau jin botol jin apa itu pak munir ada yang dijelaskan di hadis maupun di Quran jin yang bantuin si Sulaiman itu tuh hanya Sulaiman itu kan patung pada waktu itu lo kan bilang kan Kristen nyembah patung lah ini lah segala macem ya kan nah sekarang lo jelasin kenapa Allah suruh Sulaiman bikin patung dengan dibantu oleh jin pertama jangan nabi Sulaiman tidak ada perintah barangan suaranya yang teges suaranya yang teges keras jangan awang-awang ya pertama jaman Sulaiman gak ada perintah untuk darangan untuk membuat patung tidak ada lalu kenapa Ibrahim yang jauh-jauh sebelum Sulaiman itu menghancurkan patung karena disembah karena disembah karena disembah ya berarti patung itu apa patung itu ya berhala yang berbensuk jadi yang berbayang waktu jaman Ibrahim patung itu berhala jamannya Sulaiman patung itu bukan berhala begitu maksud kan jaman Ibrahim kan disembah jaman Ibrahim disembah ya kan yang disembah apa patung kan bener gak asal jawab ya itu kan bener dia kan gak nyembah patung ya dia gak nyembah patung lalu bagaimana memisahkan antara patung berhala dan bukan patung berhala memisahkannya gimana nama ma'lubin itu tergantung dari niat niat apa dia membuat patung sejak apa dia membuat patung oke buat boneka sekarang gue tanya orang Islam boleh gak ada patung di rumahnya gak boleh kalau sekarang kan ada hadis yang melarang gak boleh kenapa waktu sekarang ada hadis yang melarang sedangkan waktu jaman Sulaiman tidak ada yang melarang kan sama-sama patung iya kan memang gak ada larangannya patungnya kan gak disembah patungnya kan gak disembah tapi kalau larangan untuk melarang selain Allah itu sudah ada Sulaiman untuk ajaran Taurat atau enggak alanya ala abad ke-7 masak lupa Sulaiman ikutin ajaran Taurat atau tidak nah lalu ya lalu kenapa di surah 74 ayat 5 itu Muhammad disuruh meninggalkan berhala disuruh meninggalkan patung di rumah dia ada patung berhala Naila dan itu tafsirnya udah gue kasih Al-Qurtubi mau yang lain tafsir yang lain bisa baca gak satu dulu aja dibaca satu lagi baca bro capek-capekin satu aja satu baca itu kan gue kan transfer ke bahasa Inggris lu bilang kan terjemahan itu bukan arti sesungguhnya ya nah sekarang lu baca dalam bahasa Arabnya Munir oke 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 lu baca dalam bahasa Arabnya lu terjemahin lalu kasih tau ke gue salah apa enggak terjemahan itu kan gampang simpel bener gak disitu kan sudah ada terjemahannya ngapain kita ke nah katanya tadi gak boleh terjemahan tadi bilang terjemahan itu bukan kitab suci bukan tafsir sekarang ada terjemahan maka sendiri oleh omongan Pak Munir ya oke apa-apa terjemahan gak apa-apa Pak Munir Pak Munir besok hancurin patung yang dipancuran itu ya patung dirgantara itu oh sudah nanti kamu gak ditangkep nanti kamu gak ditangkep sama Anies Paswedan dicewer dicewer dia dicewer dicewer hitungnya oh janggutnya jenggutnya dicewer bang kemarin ini bang kemarin ada patung bang kemarin ada pendeta mau patung jatuh patungnya bang hitur kepalanya bang aku bilang lain kali kalau bikin patung semennya pakai tiga roda itu penemu semen orang kafir itu robohin rumahmu sama satu nih Munir ini sih bener-bener bikin pala gue sakit nih Munir tolong cariin rasul dari golongan jin dan kitab sucinya itu apa nah ini Munir jin ini prit ada rasul dari golongan jin ada ada keren ya coba coba mana ya penasaran aku baru baru nih aku juga begini nih namanya jin radew bagus nih booming langsung coba coba rasul dari golongan jin surat 6 ayat 130 surat surat 6 ayat 130 surat surat 6 130 ternak dinatang ternak Pak Erben an-anal dinatang ternak surat 6 an-anal 130 130 jangan terlalu banyak ntar Pak Munir gak mau masuk lagi disini enggak saya kan saya kan juga menarik diri biar biar Munir selalu dateng kan saya menarik diri gak sering-sering muncul juga kasihan kalau saya sering muncul tugasnya rasul dari golongan jin itu ngapain aku baca aku baca aku yang baca hai golongan jin dan manusia apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat ini dulu domba domba suara Allah bukan kayak gitu hai golongan jin dan manusia apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri aku baca lagi kayaknya keren-keren ini ayatnya udah pas gak hai golongan jin dan manusia dikasih bahas sedikit lah apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini aku udah bingung bener nih hai golongan jin dan manusia hai manusia hai jin rasul-rasul dari golongan jin itu siapa ya namanya pening pahala gue melihat almunir kartijah pahala gue pening kitab-kitabnya apa tuh ya kitabnya apa tuh kalau jibril gimana jibril mungkin al-quran juga karena jibril malekat bro kalau nabi muhammad itu membaca al-quran jin itu pening al-jin kalau jin dari golongan api malekat dari golongan cahaya mungkin mungkin ini mungkin ya apa suster ngesot mungkin pak kristian jangankan jin jadi nabi jangankan jin jadi nabi muhammad aja pak munir bilang mesias ya 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 juru selamat kalau munur pengertian kalau munur pengertian KBDI KBDI kan mesias itu pengusap oh berarti berarti munir berarti munir sedang iya munir sedang menentang Allah Allah sendiri bilang Isa itu adalah al-masih nah sekarang dia bilang bahwa muhammad itu adalah al-masih oh hebat munir bukan cuma al-masih juru selamat juga iya padahal muhammad bilang aku tidak ada apa tentang anaknya itu menjamin kalau dia juru selamat tapi gak bisa nolong sesamanya mungkin juru selamatnya anu munir itu kan bercanda rasul jin ini kitabnya apa ini ya kitab gak tau makanya itu saya pening kitab sucinya apa saya pening saya tanya jin jin bahasa Arab ya pakai bahasa Arab ya kitab itu bukan hanya taurat jabur dan injil tapi ada juga kitab jin dari apa rasulnya juga ada rasulnya juga ada kan rasulnya ya kan ada rasul kan berarti ada kitab kan karena setiap rasul kan membawa kitab rasulnya kosansan intinya kalau ada dalam hal kur'an itu berarti benar memang ada ya masalahnya sekarang karena benar justru karena benar kami tanya apa namanya rasulnya intinya ingani aja ya pak munir ya dan katanya si munir juga jin itu apa setan itu bisa bisa punya keturunan bro lah yang 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 jadi ini ini siapa ya apa namanya kalau orang menikah itu apa ada pengulunya pengulunya siapa ya pak kuanya adam adam dan hawa pak kuanya waktu menikah siapa ya tidak perlu Tuhan langsung nikahin Tuhan yang memperso Tuhan kan Tuhan kok udah bahkan adam bilang inilah dia daging dari dagingku tulang dari tulangku katanya disitu kalau di Tuhan tidak ada disitu dijelaskan mana ada hawa aja tidak ada hawa hawa aja tidak ada di Tuhan kan disitu dikatakan pak munir Tuhan menempatkan hawa di sisi adam kata menempatkan di sisi itu itu berkaitan dengan menyatukan mereka itu berkaitan dengan nikah juga nanti saya lupa oh iya ada memberkati juga disitu kan Allah memberkati mereka mas kawinya setan apa ya ada surat dikang janganlah domba itu terlalu sulit ini ini ayat 8 ya Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman beranak cucul jadi Allah yang memberkati Allah yang menyuruh mereka beranak cucu beranak banyak di Quran ada gak nama hawa berarti gak kawin dulu langsung beranakannya coba kan kalau diciptakan anak-anak siapa yang siapa yang nete lagi ada gak dikut Pak Munir bahwa Allah SWT memberkati Adam dan Hawa gitu loh dan Allah SWT memberikan perintah mana perintah Allah SWT kepada Adam dan Hawa gak ada disini aku terima nih kamu hawa gak ada iya kalau dalam islam mas kawinnya Adam dan Hawa apa perangkat alat sholat ada ada itu ya tekang yang pintar aku lagi nih saya online belinya Munir sebelum Muhammad jadi nabi ada gak orang orang yang mengenal Allah ada adegan Kristen Munir sebelum Muhammad jadi nabi ada gak yang mengenal Allah dan taat kepada Allah bukan waktu di zaman nabi nih di jaman Muhammad kafir-kafir Mekah itu ada gak yang taat kepada Allah sebelum Muhammad jadi nabi sebelum nabi Muhammad datang masih mengikut ajaran masih mengikut ajaran Yesus ada yang mengikut Yesus sebelum nabi Muhammad datang sebelum Muhammad jadi rasul diangkat jadi rasul sebelum turun wahyuni ada gak orang Arab yang istilah taat kepada Allah ada siapa contohnya Abdullah Abdullah kaya nabi kaya nabi kan dia ke neraka kak munir kota yang bapakku itu kepada pamannya oh modalilnya modalilnya munir kalau itu adalah ayah kandungnya Muhammad modalilnya coba coba bentangkan bentangkan modalilnya kamu nir sudah ini ulama anda ini ulama anda yang bilang kau cari temen mbok sini kau bikin aku sakit perut baru dengar akulah jin ada rasulnya rasul rasul jini jini nanti si munir nanti di somasi lu gak boleh lagi masuk CIA mereka gak boleh lagi masuk CIA gak gini ya kacau dah kalau kita ada dalil dan kita membacakan dalil itu kita gak kena serius saya ngomong karena kita membacakan apa yang kita argumentasikan itu ada dalil jangan ambil kesimpulan ya kita gak ambil kesimpulan maka itu saya selalu gak pernah ngambil kesimpulan kasusnya bu Sofiatel gimana baca dalil yang ada yang bisa share ini yang ditunjukkan berduran ini gini ya gini ya maksudnya gini kan ada waktu itu kan lagi rame kan karena al-fateha itu bener gak yang brother Hussein itu mengatakan bahwa al-fateha itu bukan bagian is not part of Quran bukan bagian daripada Quran dia kan bilang Muhammad diturunkan al-fateha dua Quran al-fateha dan Quran berarti kan ada dua dua ini nih dua apa sih istilahnya dua yang berbeda dua macam iya dua macam yang berbeda jawab gak berjawab gak memang al-fateha itu memang ada jawab jawab masalah bilang jawab kalau jawab jadi gitu kan kata nabi ikutilah cara aku sholat kan gitu nah para sahabat itu ada yang ada yang mendengar nabi itu baca bismillah ada yang mendengar itu baca bismillah itulah menjadi perbedaan kita zaman sekarang makanya ada empat mashab itu munir ini ngomongin al-fateha bukan bismillah munir ini bukan bicara tentang bismillah ini bicara tentang al-fateha lo paham gak al-fateha dan bismillah itu dua hal yang berbeda seorang munir kecil kali ketauan kau gemetaraan takut munir gue kasih tau lagi nih munir hadisahi munir mengatakan aku akan mengajarkan kepadamu yang tidak ada di dalam tawrat tidak ada di dalam jabut tidak ada di dalam quran yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang dan quran itulah yang diberikan kepadaku kapan gue akan kasih lihat itu hadisnya pantengin minggu-minggu ini munir channel kristal suruh orang jesus itu jantung kalau munir bisa jawab nanti jin kasih dor gue kasih tau ya menajem alih kalau mau melaporin soviatul main acem alih justru akan malu karena apa yang dikatakan soviatul itu benar menurut hadis bahwa al-fateha dan bahwa al-fateha itu bukan bagian daripada quran 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 al-fateha al-fateha satu-satunya benar itu bahas dua-duanya benar dua-duanya benar satu-satunya benar dua-duanya pun benar itulah menjadi perbedaan al-fateha itu mencintai perbedaan selama dia masih membaca al-fateha lo ngerti gak cik maksudnya maksudnya tau gak aku gak mau nyelebatin kenapa al-fateha ini ada di dalam quran sedangkan al-fateha ini bukan bagian daripada quran kan itu yang lagi ini di argumentasikan aku aku jawab ya jangan potong jadi al-fateha itu menurut sebagian ulama itu satu dengan al-fateha berdasarkan dadil ada yang sebagian masyarakat mengatakan suaramu munir kurang kerasah kok bismillah lagi dibawa-bawa ini orang sebenarnya gak bisa jawab dia soalnya jelas suaranya coba kalau tanya Kristen jelas suaranya jelas itu al-fateha artinya apa berdasarkan dalil mulailah sesuatu yang baik dengan kalimat bismillah artinya dua-duanya itu benar tapi tidak melarang walaupun kau menyatukan al-fateha itu satu dengan bismillah apaan yang satu dengan bismillah ini bukan tentang bismillah di dalam al-fateha bismillah di dalam al-fateha bukan munir ini bicara al-fateha dan Quran itu adalah al-fateha itu bukan bagian daripada Quran ini kan bicara seperti itu galilnya mana bang galilnya bang gua ada hadisnya gua kan bilang lu sampaikan salam gua ke jcc suruh dia orang pantengin channel-channel Kristen ya ntar gua buka sebenarnya gua ga mau buka karena gua mau lihat tanggal 29 katanya kan jcc mau mau nge-fight tuh mau tanding tuh sama ini nih brother hussein gua mau lihat ya kan 29 tapi ada tapi ini munir karena menacem ali itu sudah memprovokasi ya karena dia sudah memprovokasi mau ga mau harus gua buka juga munir jadi apa yang dikatakan sopiatul itu ada dasarnya ada dalilnya bukan hanya asumsi bentar bro bentar bro jika dia memang profesor ya seharusnya berani berani dong akademis tampil berdiskusi dokter juga bukan loh S2 dia dia udah profesor dari mana dia udah dia udah ditantang sama Pak Deki udah ditantang berkali-kali untuk debat secara akademis dianya ga berani merespot iya berarti berarti kalau ada bilang ga pecundang lah dari 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 kemarin kemarin gua ada lihat videonya dia tentang Birmingham manuskrip dan sana'ah manuskrip tahunnya lebih dulu kalau rentang karbonnya kalau rentang tahunnya itu 532-644 dia bilang masih match masih match masih bisa masuk gue kasih tau lo Munir ya di dalam hadis sahih Munir Usman membakar semua koleksi-koleksi musab yang dipegang oleh hapsah kodifikasi itu terjadi setelah 644 berarti apa Munir kalau dia bilang manuskrip itu benar berarti ada dua menacem alih yang benar atau hadis yang salah kalau gue mau benturin dia dengan hadis bisa Munir kalau gue mau respon gue benturin dia dengan hadis gue bawa dalilnya Usman membakar semua kopi daripada yang dipegang oleh hapsah itu kejadiannya setelah 644 Usman aja dia menjadi kalifah itu 644 Usman baru menjadi kalifah itu 644 masehi dan kodifikasi itu terjadi semua koleksi ayat apa yang dibakar ayat apa yang dibakar ayat apa yang dibakar musap semua dibakar musap semua dibakar kan yang di koleksi oleh Abu Bakar turun kepada Umar lalu ditaruh kepada hapsah bener gak suratnya apa aja surat apa aja itu apurkan yang dibayar semua semua musap yang berhasil dikumpulkan di jaman Abu Bakar lalu diturunkan kepada Umar lalu disimpan oleh hapsah itu diminta oleh Usman lalu dia mengkopi lalu semua yang dipegang oleh hapsah itu dibakar jadi hanya kopian hanya tulisan Usman gak apa-apa kan sekarang masih ada Al-Quran kan Al-Quran sudah ada di kepala para sahabat main tinggal klik-klik aja siapa bilang ditulis Pak Munir dituliskan kembali Quran itu sudah ada sekarang mana putih orientik bahwa pernah ditulis oleh Said walaupun diberitakan dibakar itu kan sudah ada di kepala para sahabat jadi tinggal nyulis aja oke gue pernah bahas ini gue pernah bahas sama Romli sekarang gue tanya sama kenapa tidak ada kata Bismillah di dalam otobah karena karena itu dengan ayat sebelumnya itu bisa jadi itu lalu iya ada penjelasannya orang ulama itu cuma saya lupa itu apa nanti saya tanyakan ke Minah Semalih dulu ya sama bilang sama Minah Semalih kenapa surat otobah itu tidak ada kata Bismillah karena Usman mengira ingat ya Usman mengira bahwa surat analfal dan otobah itu adalah surat yang sama jangan itu menjelaskan sebagian sebagian yang lain entah itu apa satunya berarti Quran yang lo pegang sekarang ini ada hasil perkiraan daripada Usman kenapa kok oh gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa lo kan cuma bisa bilang gak apa-apa gak apa-apa selama Usman itu tidak menyuruh menyembah selain Allah gak apa-apa itu setuju saya setuju tapi kalau Usman bilang diimani banci gak apa-apa lo setuju juga itu berarti gak benar itu karena Tuhan Tuhan selain Allah itu salah berarti kitab yang palsu kalau menyuruh menyembah selain Allah itu enggak lalu kenapa kalau menyembah selain Allah itu salah bener bener salah oke sekarang kenapa lo nyembah betis kenapa lo nyembah betis pada saat kiamat betis itu Allah apa bukan betis itu Allah apa bukan aku kasih tahu kitab yang salah ada misalkan kau perebusan dosa itu bukan dari Nabi sebelumnya itu bertentangan enggak ada orang yang menanggung dosa orang lain itu enggak ada apalagi kalau gue kasih ayat di Quran ada orang menanggung dosa orang lain gimana enggak ada oke lo bilang enggak ada ya berani murtad enggak ada orang yang menanggung dosa orang lain enggak ada Tuhan yang menanggung dosa kalau gue bila kalau gue kasih ayatnya dalam Quran enggak enggak ini orang ini orang mesti digampar serius mesti digampar pakai ini gue selte sedikit aja boleh orang yang mencuri barang orang yang lain banyak si A barang si A dicuri sama si B maka si A yang kecurian itu mendapatkan pahalanya ya teman lanjutkan anunya buktinya pahal enggak jelas kau jelaskan dulu pertanyaannya itu betul munir betul oke Muhammad mengatakan ya sekali lagi Muhammad mengatakan orang yang membunuh itu dosanya dilimpahkan kepada kabil iya betul betul berarti kabil menanggung dosa orang yang membunuh itu karena dia kerakuan dia sendiri kok orang zaman sekarang oke berarti Muhammad salah dong dilimpahkan tidak dilimpahkan di islam dilimpahkan itu berarti ditanggung ditanggung apa enggak ditanggungan apa enggak tunggu dulu misalnya nih kamu membuat rumah karaoke tempat maksiatan nah karena kau bikin artinya kau memulai memulai kemaksiatan itu nah setiap orang yang datang kamu dapat nah dapat dosanya bukan ditimpahkan kau juga ikut dapat bukari 3088 berarti lu mau bilang Muhammad bohong enggak bohong kabil itu juga mendapatkan dosa orang yang membunuh di zaman sekarang lu kan bilang lu bilang kan enggak ada orang menanggung dosa orang lain tetapi Muhammad bilang orang yang membunuh itu dosanya ditanggungkan kepada kabil tolong buka sekarang lu bilang siapa bilang dosa kabil sendiri tolong Pak Erban bukain bukain hadisnya Pak Erban suruh dia bilang bahwa Muhammad salah dia yang benar suruh dia memulai berarti itu perbuatan kabil sendiri kasihan dong dia enggak tidur coba bukain dia enggak gigit kenapa dia mau mulai kan berarti salah kabil sendiri iya berarti kabil ikut menanggung dosa orang lain apa enggak ikut ikut dapat tapi enggak enggak kabil menanggung dosa orang lain juga apakah enggak dapat bukan menanggung dapat juga dapat juga oke berarti Muhammad salah dia bilang kabil menanggung dosa orang lain iya menanggung maksudnya orang yang mengulung itu Muhammad apa munir yang benar ini tolong dong bukain dong hadisnya dong bukain lah Muhammad apa munir yang benar Muhammad bilang kabil menanggung dosa orang lain buka dulu hadis buka hadisnya di situ dikatakan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa berarti dia menanggung dosa apa enggak menanggung menanggung kan lalu kenapa Anda bilang kenapa Anda tadi bilang kitab yang salah itu adalah yang mengatakan orang menanggung dosa orang lain bukan menanggung menebus menebus oke kalau lu bilang menebus itu enggak ada di dalam Quran kalau gue kasih ayatnya ada gimana menebus maksudnya orang itu langsung enggak punya dosa gitu orang lain sehingga orang itu enggak punya dosa itu kan kalau kalau ditanggung oleh batu masuk akal dosa orang lain ditanggung oleh batu masuk akal mana ada mana ada oke gue bukain tentang batu hitam sekarang lu mau lari kemana lu mau lari kemana juga gue kejar mau lari kemana aku duduk iya argumen lu lari kemana gue kejar Muhammad mengatakan tetap tetap aja oke kalau lu lu gak menyembah manusia lu bilang sama gue apa arti daripada tahiyyat awal lu sholat lu sholat tiap hari lu mengatakan tahiyyat awal waalaika ya nabi lu berbicara sama Muhammad atau sama Allah pada saat sholat kan tadi jelas siapa taat kepada Allah dan Rasul tanya dulu si Munir sholat tau gak artinya yang dibacakan itu gak tau dia mau digusikan gimana yaudah aja coba sholat sholatmu gimana artinya apa karena ada karena ada perintahnya coba artikan dulu masa kau sudah umur sekian kau sholat gak tau apa yang kau omongin gimana nyak Munir sholat kok bersolat tau sholat bacaannya atau Allah alam ayo coba coba sholat itu kalau tidak bersolat itu tidak salah sholatnya bang itu tanya itu sholat bacaan sholat apa Munir coba artikan kau tahu gak maksudnya si luran itu gitu gak nah luran tanyanya gitu kamu tahu gak bacaan sholat artinya ya tunggu tunggu dulu 5 menit gue googling dulu Munir coba sekarang lu bilang kata-kata yang lu katakan di dalam tahiyat awal itu seperti apa Munir kamu mau belajar sholat wah gue udah ada hadisnya juga gue ada Munir pengalian langsung jawab Munir jangan kok kok google dulu aku ajarin tahiyat dia gak tahu dia tahiyat itu dalam langkah untuk melempahkan yang ditanya baca bacaannya ketika lu sedang membaca tahiyat awal ngapain kamu memang ustaz sayang jurur aku gak misu kucing air karena kalian karena kalian orang kabir gak pampas aku disuruh kalian bagian kayak orang buru taknya kan habis itu kan taknya munih gak taknya kamu makan anggur orang tunggu masa pemakan berapa durang kalau belum semua orang tunggu jadi tunggu lu mending bacain aja lu lu mending bacain aja ya bentar emang orang kalau makan babi kenapa munyir ibaratkan ibaratkan orang guru menyuruh muridnya apa apa hak kamu emang orang kalau makan babi kenapa tadi kan lu bilang pemakan babi nah dia makan babi itu makan kotoran kotoran orang kalau makan babi itu kenapa munir halo gak jelas suara 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 lo orang kalau makan babi kenapa munyir mulutnya kotor mulutnya kotor berarti ibrahim kotor dong munyir karena makan kotoran sendiri ibrahim berarti lu bilang malam ini nabi ibrahim itu kotor dong mulutnya kalau makan babi kotor iya berarti nabi ibrahim itu kotor dong mulutnya iya kalau makan babi iya bagus berarti lu malam ini udah bilang nabi ibrahim itu mulutnya kotor ya bagus kalau makan babi kotor iya karena babi di zamannya ibrahim itu halal mana dan ali imron 93 jelas menyatakan bahwa yang haram itu hanya pada yakub pada zamannya yakub semua makanan halal pada zamannya ibrahim motafsirnya tetapi babi tidak haram pada zaman ibrahim ali imron 93 babi tidak haram alih imron 93 munir babi tidak haram munir semua makanan halal munir semua semua makanan adalah halal semua makanan adalah halal maksudnya apa semua makanan adalah halal babi halal atau haram diharamkan apa aja katakanlah sebelum diturunkannya taurat sebelum diturunkannya taurat yang haram di taurat itu apa munir babi bukan babi taurat mengharamkan babi tetapi disitu dikatakan semua makanan halal sebelum taurat diturunkan sebelum taurat turun taurat turun itu pada zaman siapa munir zaman musa yang diharamkan oleh taurat adalah babi yang diharamkan yang diharamkan oleh taurat kan babi berarti ibrahim babi halal pada masa ibrahim bener kan kenapa kriuk-kriuk katanya kriuk-kriuk gimana babi makan kotoran sendiri ibrahim ibrahim makan babi dong karena halal lalu itu mau nyuruh aku kau baca tahyat kenapa gak bisa anda baca tahyat awal dia nulis aja susah dia gogling gak nemu-nemu terjemahan terjemahan takyial apa-apa yang aku menurut tahyat tahyat awal atau tawasuk tulisan tahyat ditaruh di dalam babi manusia manusia munir wah kau juga terjemahan tapi munir juga lupa munir juga lupa kalau isa al-masih itu menghalalkan apa yang diharamkan surat 3 ayat 50 munir lagi-lagi lu menggampar nabi yang ada di dalam quran munir surat 3 ayat 50 isa berkata membenarkan tawrat dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan yang telah diharamkan tawrat mengharamkan babi munir sebagian kan sebagian iya kan islam cuma kenalnya haram itu babi emang ada lagi binatang haram di dalam islam selain babi kelelawar kelelawar putih kenapa kelelawar putih kelelawar mana dalilnya yang mengatakan kelelawar itu haram karena bertaring mana mana ayat quran yang menyatakan kelelawar haram manusia manusia bertaring juga mana ayat quran yang menyatakan yang bertaring itu haram ini semua menyatakan yang mama-mama itu mana ayat quran yang menyatakan mana ayat quran yang menyatakan berkaring itu haram ini ini aja di jaman yaakob ini yang diharamkan ini untak dan susunya yang lain itu haram apa haram apa halal tapi kalau terpaksa kok boleh boleh dimakan ya usah gak haram makanan makanan di wilayah kalau di sorga halal semua itu enggak coba Pak Bagus tolong dibuka surah Almeda ayat 3 itu sebenarnya babi kalau terpaksa boleh dimakan kok iya boleh nah boleh kan Pak Munir aja boleh berarti apa mulut lo kotor juga dong Munir mulut lo najis dong ya kan kalau aku gak pernah kok gak pernah tapi kalau terpaksa boleh kan aku gak pernah terpaksa oh lu gak pernah terpaksa kalau gak ada yang lihat juga kalau suatu-waktu terpaksa boleh dong boleh gak boleh haram jadi halal gitu kan haram jadi halal jadi haram apa halal nih gue bingung nih daripada mati iya mendingan mati kalau gue sih daripada makan yang haram mendingan mati kalau gue bunuh diri lah yang kok bunuh diri lah yang kondisional kok bunuh diri loh enggak dong itu berarti istilahnya tekat yang bulat kekala mati di jalan Tuhan iya mati di jalan Tuhan dong konsisten Tuhan yang gak bisa bantu itu namanya konsisten iya ibaratkan kamu udah tau di jalan lain itu ya kamu siarap kotoran-nota aja lo boleh makan kok bener gak mudir gak boleh masalahnya gak boleh matinya doyan juga masanya matinya doyan juga tunggu-tunggu kotoran-nota bisa dimakan dia lagi makan dulu siapa namanya Duren gue mau tanya Duren gue mau tanya sama lu itu kemarin gue dengerin siapa namanya Christian Prince ya dia ngomong soal Allah Allah kan kayak Bismillah jadi lah itu adalah namanya kemudian Al itu adalah sang Al itu adalah Dewa atau Tuhan bukan bukan Al itu adalah kayak semacam definicate article kayak de baca Inggrisnya kalau gue baca di gue kalau baca di buku-buku kan itu namanya de de kan coba aja buka Pak Bagus suruh buka nih suruh buka si Munir Al-Fatihah ayat 2 kenapa Al-nya gak ada lagu lama kalau tukar kenapa jelasin kenapa Al-nya gak ada Allah itu nama tapi kenapa Al-nya gak ada Al-Fatihah ayat 2 gak ada kata Al-nya gak ada kenapa tuh berarti dibacanya lah bukan dibacanya lah bukan tuh udah keluar-keluar itu lagu lama itu ya jelasin coba lagu lama enggak penting lagunya lama atau baru masalah aja kenapa begitu kenapa Al-nya itu hilang katanya nama kalau nama masa bisa dipanggil lah gitu doang namanya lah atau Allah tahu Alhamdulillah iya gue gak tahu bahasa Arab lu jelasin kenapa Al-nya hilang Al-nya gak ada tuh lihat tuh Al-nya gak ada tuh gak ada Al-nya gak bisa baca iya lu ajarin ajarin gue kenapa Al-nya hilang iya karena kamu bukan balbeesat tapi Islam dulu baru kamu aku ajarin iya ajarin Alhamdulillah kenapa Al-nya hilang masuk Islam dulu moralnya gak lebih baik kok suruh kita masuk disitu baru aku ajarin nanti ke bahasa Arab eh itu si siapa namanya si 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 manahem Ali tuh udah nyerah ya jadi dia pengen ngelaporin Sofiatul ya nyerah angkat tangan dia profesor angkat tangan iya tak mampu takut ya iya ya ibu Pak Munir ini dialog panggil mama ma gue dicubit ma lagi ma tapi tapi gue ngeliat itu ngeliat Pak Munir gue baru tau kenapa mereka biarpun ditantang debat gak berani tapi tetep laku karena seperti Pak Munir pokoknya bener pokoknya bener pokoknya gimana pokoknya salahkan Kristen itu aja Kristen salah pokoknya udah kalau kepepet lari atau titik gitu bukan kenapa aku kadang malas jawab jawab anda ibu karena perkanyaan itu bukan ingin bertanya ingin menjemput polidukus kecil ini lu gini kalau memang gak salah tinggal dijawab tapi justru karena kamu yakin bahwa kamu itu salah makanya kamu gak berani jawab gitu apa lagi sama asumsinya luar biasa gimana ada asumsi gini loh Munir kita itu ada amunisi yang lain yang bisa membantai jawaban lu bener gak Munir kamu itu Miriam Bambu kok Miriam Bambu lu bilang tadi babi itu halal karena makan kotorannya sendiri gue bukain kalau tidak lepilah Ibrahim babi itu halal Munir ya toh bener kan ayatnya ada ayatnya ada munir yang kalau babi kalimat B B B A B A B B A B gue tanya yang diharamkan Taurat apa Munir yang diharamkan Taurat apa ada kalau yang diharamkan Taurat apa Taurat mengharampkan babi bukan ada tulisannya disitu kalau ada tulisannya kalau ada tafsirannya lo mau Munir di mana ya mau mau surat tiga mengharalkan babi mau siapa namanya kalau lo gak siap lo potong gue aja gue cuman mau ngomong sama Munir gue ngomong gak pernah asumsi Munir cuman karena lo gak bisa jawab siapa yang ngomong gue asumsi apa buktinya ah enggak dong gini dong lo siapa siapa bilang gak ada semua ada ayatnya dimana siapa lo siapa gak mana mungkin gak mungkin gak mungkin itu semua ada dasar ayatnya ngerti gak Alkitab itu tingkatnya advance Murnir bukan ini budi ini ibu budi itu kamu pendeta baru bisa menafsirkan ini gini loh memang begitu penafsirannya memang begitu pengertian dasar ayatnya ada semua coba lo bisa ngomong satu yang gue ngomong lo bilang gak ada ayatnya nanti 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 kasih tahu ayatnya ya lupa lah lupa ya makanya iya jawabannya panjang tapi sebenarnya gak ada di ayatnya loh jawabannya panjang itu kan menghubungkan seluruhnya gak ada satu bagian pun tapi satu bagian pun tidak ada kan tidak ada ayatnya jawabannya itu pendek cuma ada dalimnya ada dasarnya gitu sekarang gini namanya orang jelasin ya dijelasin dulu pas ayatnya satu-satu dibuka satu-satu dibuka mau berapalah apakah teman-teman sepok-pok bicara muter-muter dulu gitu enggak gak muter itu semuanya isinya muter-muter emang si munir iya gak munir gak muter-muter kalau kalah cengking lejar kodok satu-satu bukan setengah kadrun alam memiliki hidup di dalam dirinya sendiri tidak tidak berasal dan tidak tergantung kepada sesuatu di luar dirinya ayatnya gampang di dalam dia ada hidup di dalam dia ada hidup dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri oh kalau gitu apa hubungannya itu perlu dijelasin apa itu memiliki hidup di dalam dirinya sendiri yang menunjukkan dia tidak tergantung kepada sesuatu di luar dirinya kan kamu saya ngomong gini aja udah gak tau tuh akhirnya kok bisa di hubungan ini ke situ ya harus dijelasin munir karena lu punya ilmu terlalu jauh munil bisa lihat screen gak munil bisa lihat layar gak munil bisa ini kan tafsirannya panjang munil kita baca yang ringkasan cari aja kalimat babinya kalimat babi kalau lu bilang cari kalimat babi nah disini dikatakan munil di dalam kitab taurat mereka bahwa nabi Nuh ketika keluar dari perahunya Allah memperbolehkan baginya semua binatang munil babi binatang apa manusia ada babinya gak babi binatang apa manusia kecuali yang diharamkan babi binatang atau manusia disini dikatakan memperbolehkan semua binatang babi itu binatang apa bukan tadi kan binatang ya Allah memperbolehkan baginya semua binatang yang ada di bumi babi binatang bukan dia kan gak ada babinya situ gak ada babi oh berarti babi bukan binatang aku kan minta kalimat babinya tadi kan ada yang diharamkan babi binatang atau bukan makanya gue bilang kan dia punya makanya efek durian gue bilang dia tuh tingkatannya tingkatan SD ini budi ini ibu budi kalau lu bilang babi bukan binatang yaudah disini dikatakan Allah membolehkan baginya semua binatang yang ada di bumi ingat semua binatang yang ada di bumi babi itu tinggalnya di planet Mars sekali bukan di bumi benar-benar yang penting apa kata Muhammad tidak salah begitu otaknya orang utri begitu kalimat yang jelas dijelasin sama pereguran aja dia masih nyangkal betul menurut dia dia pasang badan pun dikatakan goblok dikatakan dungu pun dia mau baca dari awal barangkali tersembunyi kalimat babi coba baca lagi ya semua binatang itu binatang yang ada di bumi bukan babi itu binatang yang ada di bumi bukan kenapa ketakutan ditutup kok ketakutan gue mah gak pernah ketakutan mana pernah ketakutan itu jurus muslim yang dungu pasti ngomong gitu eh kenapa kamu ketakutan kenapa kamu ketakutan gitu itu babi itu binatang yang ada di bumi bukan baca dulu yaudah itu itu baca aja islam dunia selalu akan menyerang duluan sebelum dia diterang contoh kenapa kamu takut kenapa kamu kejang kejang sebenarnya dia sendiri yang gak tahu apa-apa apa yang akan dibaca jadi pertama pertama semua makanan adalah halal Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan yang diharamkan oleh Bani Israel Israel atau Bani Israel atau diharamkan oleh Israel atau diharamkan oleh Bani Israel Israel itu kan Bani Israel loh kalau Israel itu Bani Israel kenapa harus ada dua Bani Israel dan Israel semua makanan adalah halal bagi siapa makanan halal bagi siapa bangsa bangsa Israel bagi Bani Israel ya semua makanan halal bagi Bani Israel melainkan oleh Israel Israel ini siapa melainkan makanan yang diharamkan melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Israel ini bangsa atau orang mungkin maksudnya dia niru-niru Alkitab Israel itu Yaakub gitu loh maksudnya tapi gak tahu gak jelas enggak emang emang tafsirnya bicara bicara seperti itu tafsirnya emang mengatakan bahwa Yaakub yang mengharamkan gitu loh tadinya semua makanan itu halal bagi bangsa Israel tetapi Yaakub mengharamkan binatang-binatang ketentu mengharamkan itu Yaakub yang diharamkan itu cuman punta dengan sesuai aja bagi itu yang lainnya halal cuman ya tafsir-tafsir yang lain jadi si Yaakub itu mengharamkan bagi dirinya itu daging susu kledai apalagi yang mengharamkan itu Israel atau Allah apa cilum kayak munir mana tahu Israel siapa Israel itu siapa Yaakub Yaakub untuk bangsa untuk dirinya sendiri baca baik-baik maka itu tetap suci sendiri aja gak bisa baca Israel mengharamkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan baca dong babi halal pada saat pada saat Ibrahim gimana ayatnya itu oh itu Milang Ibrahim lalu gitu maksudnya penulis dulu zaman dahulu kalah maksudnya niru-niru Israel itu sebuah nama Israel itu Yaakub tapi dia gak tahu siapa Israel itu pekturan 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 berarti Milah Ibrahim itu boleh makan itu orang yang gak makan itu semua makanan kan memang halal Alkitab juga mengatakan waktu zaman Abraham kan gak ada halal dan haram sebenarnya bukan haram dan halal sebenarnya yang bersih dan yang tidak bersih diharamkan diharamkan oleh siapa diharamkan oleh siapa yang diharamkan oleh siapa diharamkan oleh Yaakub sendiri bukan Allah yang mengharamkan sebelum Taurat turun itu Ibrahim dalam tada kurung berarti tadinya dia gak tahu dong ya tadinya dia gak tahu Yaakub dong makanya gak tahu Ibrahim Ibrahim Mama Yaakub itu duluan siapa Munir kalau dulu Ibrahim berarti halal halal dimana kalimat babi haram pada zaman Ibrahim semua makanan halal semua makanan halal diharamkan diharamkan oleh siapa diharamkan oleh siapa oleh Israel bukan oleh Ibrahim Dalilnya Ibrahim makan babi Dalilnya Ibrahim gak makan babi mana Munir suaranya yang doyan suara kayak lagi ngerayu cewek mana Dalil mana Dalil mana Dalil Ibrahim itu mana Dalil Ibrahim tidak makan babi mana Dalil Ibrahim makan babi itu semua makanan halal gimana itu kan ada yang diharamkan itu diharamkan oleh siapa diharamkan oleh siapa Allah kan punya rosul nih punya rosul itu lah ini diharamkan ya diharamkan oleh Israel untuk siapa untuk dirinya sendiri Munir ayat Allah ini bohong eh ini ayat ayat Quran ayat 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 93 dia mengharapkan untuk dirinya sendiri apa Allah bohong dan umatnya mana mana kata umatnya mana kata umatnya itu untuk dirinya sendiri dibilang untuk dirinya sendiri bukan bukan untuk umatnya semua makanan semua makanan adalah halal bagi bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri bukan untuk bani Israel kenapa pokoknya dia mati pun dilakonin berarti bisa menganggur hanya sendiri berarti Allah salah nurun wahyu seperti ini salah menurut berarti dalilnya ada gak ini dalilnya ada semua makanan halal ibrahim mengharamkan babi gak ada ibrahim mengharamkan babi ibrahim mengharamkan babi gak ada karena Allah bilang Allah bilang semua makanan adalah halal sebelum taurat diturunkan semua makanan halal sebelum taurat diturunkan babi babi gimana babi babi yoi wajah tafsir yang tadi dong nih semua binatang semua binatang halal ibnu kasir goblok gak kalau menurut menurut ibnu kasir goblok berarti lu lebih pintar daripada ibnu kasir binatang yang ada di bumi binatang yang ada di bumi babi binatang apa bukan yang ada di bumi babi binatang yang ada di bumi apa bukan Allah yang salah Allah salah munir benar gitu kenapa salah benar kok loh kok benar berarti lu yang benar bukan Allah Allah salah aku benar oh hebat lu benar Allah benar gila benar sakit jiwa lu semuanya kok salah lu benar Allah benar iya emang kok salah ini tuh kalau sudah buyong kepepe ini 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 dia lagi melawan akidanya lu benar Allah benar iya semuanya kok salah ketika lu bilang babi haram Allah bilang babi halal gimana lu kan bilang babi haram benar gimana itu Allah membolehkan semua binatang yang ada di bumi gimana itu binatang yang ada di bumi berarti babi menurut Allah itu tidak ada di bumi ingat loh babi menurut Allah tidak ada di bumi gimana babi tidak ada di bumi gimana loh disini ada semua binatang yang ada di bumi itu halal pada waktu itu di dataran Arab mana ada babi orang pasir mulu ada pasir gak ada itu ketela rambat malam ini dia lagi mempermainkan Ibnu Kasir dan Allah biarin aja mantap lo kok mantap lo lagi mempermainkan ayat Allah dan juga Ibnu Kasir emang lo mantap benar kan berarti babi itu bukan binatang yang ada di bumi menurut Allah menurut Allah babi bukan binatang yang ada di bumi ini gue bacain ya kenapa kenapa babi itu kenapa babi itu najis tau gak kenapa kenapa tau gak babi itu najis gak terlalu biarin orang pintar ini orang pintar ini biarin dia lagi menentang akhirnya berarti Allah itu tidak menganggap babi binatang yang ada di bumi betul jadi menurut Allah mengatakan babi itu bukan binatang yang ada di bumi oh tidak loh tadi lo bilang mana babi halal disini kan dikatakan binatang yang ada di bumi itu adalah halal jadi menurut Allah itu mengatakan babi bukan binatang yang ada di bumi salah itu salah berarti babi ada binatang yang ada di bumi apa bukan ada di bumi ada di bumi babi binatang yang ada di bumi itu halal atau haram menurut Allah haram haram tetapi kenapa Ibnu Kasir menyatakan bahwa babi itu halal gimana ini binatang yang ada di bumi semuanya haram eh halal katanya babi itu halal teknya mana teknya babi itu halal ada gak tek binatang babi binatang yang ada di bumi apa bukan ada ada di bumi babi ya kan nah disini dikatakan binatang yang ada di bumi di bumi itu diperbolehkan dagingnya itu haram kalau diperbolehkan itu haram ya gak ada ayatnya gak ada ayatnya oh berarti Allah salah dong bilang semua makanan halal lo bilang kan gak ada tekstnya sedangkan Allah bilang semua makanan halal diharamkan oleh siapa oleh Israel atau oleh Allah ini ayat Quran gue kasih tau ini ayat Quran Israel mengharapkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat turun lo mau main-main nama Quran lo silahkan jadi Allah salah munir yang benar gitu ya berarti sebelum Taurat turun babi itu udah haram berarti Allah salah bilang semua makanan halal berarti dengan demikian Muhammad apa meniru Israel mengharamkan babi munir yang benar munir yang benar Allah yang salah ya munir jadi kalau ke gereja pakai sepatu itu salah kalau di gereja kan kajah masuk kalau muat salah apa enggak ya salah salah gitu kenapa tuh salahnya kenapa karena Yesus gak pernah melakukan karena Yesus gak pernah melakukan salahnya kenapa berdoa pakai sepatu salahnya kenapa karena gak ada perintahnya gak ada perintahnya katanya tadi bisa aja kena katoran benar kan benar gak dia kan menurut kita kan iya akhirnya kemana kalau ayo bang oke jadi menurut lo sholat itu enggak perlu pakai sepatu sholat dalam keadaan terdesak boleh nah sekarang dalam keadaan terdesak sekarang misalkan di jalan kalau di masjid gak boleh kalau di masjid gak boleh kalau di masjid gak boleh sholat di jalan gak apa-apa saya kena kaya ayam menurut lo menurut lo munir ya sahib bukari 5402 ini di masjid atau di luar nih munir ketika Muhammad oh itu di padang gurun padang gurun padang gurun dulu kan gak ada ini sepatu merek apa pasti raja orang kan berkelana apa namanya musafir ya tunjukkan tunjukkan manusia sekarang yang seorang rakyat ada sepatu bukan kan ada sejadah mulir bukan kan ada sejadah mulir tunjukkan aja videonya sama munir soalnya ada tentara tentara ISIS itu itu sholat itu mereka diganti bergantian tuh munir satu yang jaga satu yang sholat nabi membuka sendalnya itu lalu para sahabat mengikuti loh disini kok mau pakai sendal ya disini kok mau pakai sendal ya lalu nabi nabi menyuruh kau gak apa-apa kau gak apa-apa oke tadi katanya tadi katanya nabi buka sendal para sahabat ngikutin tapi kok di hadisnya malah mengatakan nabi pakai sendal bukan sendal sih sepatu nih sebenarnya sebenarnya sepatu bukan di sendal itu kan bukan di masjid itu kan pertanyaannya kan di masjid dalilnya mana mana dalilnya kalau bukan di masjid ada gak nabi itu bisa katanya kamu lebih memulia lebih mulia gereja kenapa kau lebih muliakan rumah kalau 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 Muhammad itu di padang gurun itu dia di atas keledai doanya di atas keledai sholatnya di atas keledai dia kalau lagi mengembara di padang gurun iya 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 kan iya iya lah kok ini pakai sepatu berarti kan bukan di atas keledai posisinya iya kan bukan di dalam masjid juga siapa bilang bukan di dalam masjid mana mana kata bukan di dalam masjid itu gak ada di dalam masjid mana musyafir itu kan musyafir mana musyafir masjid dan tempat-tempat sholat kitab masjid itu kitab masjid dan tempat-tempat sholat ini tuh kitab bolehnya sholat dengan sedang kitab masjid kitab masjid dan tempat-tempat sholat tempat tempat hadis syahimusim iya ketahuan atas pertanyaan aku lebih mulia mana kita lebih memuliakan mana rumah kita dengan masjid dengan gereja oke lalu kenapa muhammad ini di dalam kitab masjid dan tempat-tempat sholat itu dia pakai sendal coba kau scroll ke bawah disitu ada penjelasannya kenapa mana penjelasannya mana penjelasannya coba coba baca ini udah udah gue baca mana watulullah sallallahu alaihi wa sallam memakai sendal ya orang bertanya nih anas menjawab ya udah telah menceritakan kepada kami abu telah menceritakan kepada kami mana itu saya bertanya kepada anas dengan yang semisalnya cuma kita buka hadisnya di ini dari web apa ini bukari sholat sholat dengan memakai sendal sholat sholat memakai sendal oke aku cari di aplikasi ya aplikasi buka ini cari dong aplikasi 5402 373 sebetulnya bukan pertanyaan bukan pertanyaan munir gue kasih tau munir ya setiap apapun yang lo jehin tentang Kristen itu akan menampar lagi munir enggak 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 bukari 373 ya ya 373 nah disini kan lengkap penjelasannya tadi sahih muslim berapa tuh tadi bukari 5402 sahih muslim 862 munir ya jangan jangan kau tebut semuanya ini aja dulu kan 373 iya tapi kalau ini pencari mesin pencari tapi enggak bisa 318 scroll scroll capek 373 nah ini jenis jeng-jeng munir sudah di babis saja selama mengabarkan aku bertanya pada anak di malik apakah nabi s.a.w. sholat dengan memakai sendal dia menjawab ya enggak ada penceritanya disini ya pernah loh pernah pernah iya pernah cuman kalau kita jaman setara kan penggulianan jadi gini masjid jaman dulu itu kan masih batu tanah liat tanah liat kayak jaman setara jaman jadi guru nih tadi kak itu masjid itu bawahnya itu masih pasir masih tanah makanya banyak para sahabat itu kalau nabi lagi kerama itu main-main batu ya itu jadi ada juga waktu itu nabi melarang gak boleh kalau selat jumat sambil main-main batu itu ada hadisnya itulah hadisnya bahwa tanya itu zaman dulu coba hadisnya kau gak pernah ketunjukkan dalil tunjukkan dalil dulu ya aku batunya membuat saya buk setelah sholat jumatan batunya membuat munir terguncang munir terguncang iya munir 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 gue lupa munir ya masalah kotoran gue lupa munir ada hadis sahih Tuhan yang tergantung situasi simpan dulu simpan dulu ada hadis sahih ya munir mengatakan Muhammad itu sholatnya di kandang kambing munir oke oke itu kan penuh kotoran munir kotoran kambing lu mempermasalahkan Kristen ke gereja pakai sepatu karena takut terinjak kotoran tetapi Muhammad berdoa sholat di kandang kambing ini makanya ya ini orang orang kayak munir ini orang-orang aliran yang aneh yaitu kekudusannya kekudusan luaran bajunya putih-putih teriak-teriak di daerah monas untuk hal-hal yang aduh mati dah munir munir kesalahan itu di dalam batin murnir kok munir proses profesornya aja kejang-kejang bro gimana masa kesalahan nih dengar dulu dengar dulu dengar dulu iya kalau kalau kesalahan itu luar dia akan memainkan batu kerisil pada hari jumat saat imam sedang berhutbah nih sallallahu 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 sallam membaca barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mendatangi jumat lalu mendengarkan khutbah pasti akan diampuni dengan kesalahan antara jumat berikutnya dia tambah 3 hari barang siapa mempermainkan batu kerisil berarti ia telah melakukan sia-sia jadi dulu itu ya iya nir dia gak ajar batu kerisil dulu kan batunya kan mau buat cepok setelah selesai jumpatan kalau dulu itu gak ada hp mainannya gak hp mainannya batu lempar-lemparan bro lah iya berarti dia gak sholat jumat daripada komen kerisil daripada komen hp dalam hadis ini disebutkan larangan mempermainkan kerisil dan bentuk-bentuk permainan lainnya nah iya memang lah tersebut dia memberikan kesempatan untuk menghadirkan atas yang tersebut permainan bermain sekarang di gereja itu maksudnya apa itu itu jumatan mainan batu apa dia gak jumatan sekarang kalau di gereja itu tehal apa batu-batu di bawah karpet karpet gue kasih tau lu wow iya itu loh berarti kamu pakai sepatu di karpet gak ada masalah Kak Nalnir lalu dibersihin dibersihin yang kudus tuh bukan ruangannya kalau karena tadi kaya ayam gimana itu kan enggak gini orang Kristen yang dateng itu gak kayak kamu jorok-jorok mereka tuh semua bersih belum masuk gak diliat kamu gak tau kenyataannya begitu lu orang disini yang Kristen pernah ketemu ketemu gak ada yang temen masuk ke gereja itu ada tayayam gak ada yang masuk ayam bersih-bersih berhubungan lap-lap aja selesai siapa bir eh sorry kamar gue ada kamar mandi bro emangnya kayak elu coba coba lihat di barat itu ya habis berhubungan diambil tisu ambil tisu lap-lap berangkat lu lihat tuh iya bener gue malah jalan gak bener ayat tadi dulu aku terjemahkan ayat tadi dulu bagus dia sampai apa kalau pakai tisu aku mau terjemahkan dulu tadi dong lihat tadi kalau lagi bener kalau ustadz lagi ceramah dilarang bermain-main nah orang dahulu jaman nabi Muhammad itu mainannya batu ya batu waktu ustadz atau nabi berceramah berkotbah gak boleh bermain itu maksudnya kan gini kan banyak gemba misalkan kita kan lagi duduk nih kan dengerkan tangan kita itu pasti iseng gitu kan megang itu yang gak boleh iya gak boleh memang iya di jumatan itu misalkan ada anak-anak anak-anak kalau ya ribut kita gak boleh itu gak boleh itu langsung batal itu jumatan iya aku tanya pahalanya itu digansi dengan sholat juhur biasa aja sekarang aku tanya iya iya aku tanya kalau umpamanya batu ini nabi berkotbah terus ada sahabatnya main-main batu siapain hukumannya apa pahalanya pahalanya gak dapat batal sholat jumatnya batal cuma itu doang gak ada masalah si mawan sholat jumat itu kan besar sementara sholat juhur itu kan biasa berarti dia hilang pahala sholat jumatnya mana-mana mana ada pahalanya ada dalilnya gak ada pahalanya mana-mana ya kebacaan daripada kaki ya capek aku dengarnya pahala 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 sholat jumat lebih pahala sholat jumat itu kayak kurban nir orang datang pertama kurbannya itu kayak ontak gede aku ambil apal makanya aku jaminkan surga ada keutamaan sholat jumat berupa ganjaran pahala seakan-akan telah berkurban siapa saja yang berangkat sholat jumat pada jam pertama seakan-akan berkurban dengan seekor untah siapa saja yang berangkat pada jam kedua seakan-akan berkurban berkurban dengan seekor sati kambing kering ayam yang yang ribut yang paling terakhir itu dapat kayak berkurban telur telur ayam sesetap sedikit makanya buru-buru kalau sebelum azan itu jauh-jauh waktu itu harus segera mandi bersih-bersih langsung berangkat pahalanya pahalanya kurban unta apa nir pahalanya orang kurban unta apa jadi setelah imam keluar maka catatan amal sudah ditutup setelah imam berkhutbah iya mana dalingnya kalau main batu itu main batu itu palanya gak dapet mana kenawur kau cundir jangan kau bertakian perbuatan yang membatalkan yang membatalkan sol saat jumat ada hadisnya bro aku seneng gini dari kota kia lanjut mana berani orang islam tadi ya bro lihat tempat duduknya di apa ambil tempat duduknya di api neraka itu ancaman ya bro kalau kita ini berkesan kia bro udah gak usah kia dibaca dulu kalau gak ada dalu lalu menjalin mana makangi qiblat makan minum tertawa terbahak-bahak murtad terus dalilnya mana dalil oke dalil iya itu bukan dalil dalil aduh tinggal dengan saat melaksanakan sholat jubat agar sahara tidak nah ini dia Allah subhanallah berfirman artinya hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat padahal jubat maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli yang jenis-jen itu lebih baik bicara saat sholat imam alhamdulillah telah menceritakan pernah bersabda siapa yang berbicara pada hari jumat padahal imam sedang berkhutbah maka perumpamaannya sama dengan keledah yang memikul kitab-kitab yang sebal dan orang-orang berkata kepadanya diamlah maka tiada pahala jumat baginya maka kita misalkan menyuruh anak-anak itu diam itu kita sudah batal artinya bilang gitu itu saja sudah batal itu sudah hilang pada jumatnya melangkahi pundak orang lain siapa di hari jumat melangkahi pundak orang lain maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahannam apa ini melangkahi dari jahannam berkubah laki-laki itu melangkahi orang-orang sehingga Rasulullah bersabda duduk tunggu engkau terlambat dan menyakiti orang lain tak ngerti aku itu aja apa ada apa lagi kalau tanya nih eksperimen ya eksperimen boleh gak hal hal yang membatalkan pahala pahala ibadah di gereja gak 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 ada ayo mbak aku tanya eh pahalanya kurban apa 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 yang membatalkan ibadah di gereja itu apa ayo tidak ada yang batalkan ibadah itu tidak masuk ibadah itu percuma ke gereja walaupun walaupun ke gereja itu apa kita jingkran-jingkran sambil telanjang itu gak batal kalau telanjang berarti itu orang gila dir dimana ayatnya itu dia gak ada kalau boleh ya kau pun aneh ya berarti boleh kalau gak ada larangannya jodol kau udah kau cari dulu pahalanya pahalanya kalau gak ada larangannya kan boleh nanti waktu di sorga ketemu pidadari boleh lah kau nanya apa apa nanya di islam ini ada sekecil apapun aku tanya korban unta itu berapa pahalanya oke kok berapa tuh iya loh berapa berapa kita cari ada gak kita cari cuman percuma korban unta gak ada pahala pahala kurban unta orang melakukan hal kebaikan aja seratus kali lipat masa kurban unta gak ada mau sholat jumat berpahala seperti kurban unta datanglah lebih awal tes 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 pahala kurban unta itu berapa 15 pahala yang diperoleh ketika berkurban 15 15 membelikan unta untuk kamu unta unta itu sebagai siar Allah kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya memperoleh banyak kebaikan pahala berkurban pun ternyata cukup besar setidaknya ada 15 pahala yang dapat diperoleh oleh umat islam yakni 1 derajat naik mulai dari ketika membeli hewan kurban amalan yang ditukai Allah dihapus keburukannya menyelamatkan dari bahaya dunia akhirat pahala mulai dari membeli hingga membagikan darinya mendapat kasih sayang Allah menjalankan perintah agama dekat dengan Allah amalan yang paling disintai Allah memuliakan siar islam dan lain-lain ini 15 pahala 15 pahala satu pahala kebaikan berapa derajat naik mulai dari ketika membeli hewan derajatnya sudah naik itu berapa pahalanya amalan yang disukai Allah itu berapa pahalanya orang tapi hutang tak lunak tunggu dulu tapi hutang tak lunak orang yang berniat melakukan kebaikan dan dia melakukannya akan mendapatkan 70 sampai 100 kebaikan pahalanya itu hanya ada liat baik melakukan kalau ini sudah berkurban dihapus keburukannya tapi hutang tak lunak kalau hutang tidak lunak sama 15 pahala ini sudah masuk surga makanya hutang harus dibayar ini dalilnya ini dalil hutang harus dibayar walaupun hutang kalau tidak dibayar hutang hutang kalau tidak dibayar hutang tak berlaku berlaku iya kalau tidak dibayar kenapa nir walau mati sahid itu kan mati sahid itu paling ini ya ibadah terbesar ini hutang lunak kalau mati sahid kita cari mati sahid tapi berhutang nah ini dia kalau aku hutang lunak aku tidak percaya semua dosa orang yang mati sahid akan dihampuni kecuali hutang hadis lain dari urwah dan aisyah disebutkan nabi sallallahu sallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam Allahumma inni yaududdika minal maksami wal magrom ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan beranyak hutang terus berarti orang tidak bayar hutang berdosa sahabat bertanya kenapa berdoa agar telung dari hutang Rasulullah Rasulullah bersabda sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdosa dan bila berjanji sering mengingkarinya berjanji aja walaupun mati sahid dia tetap punya hutang hutang janji nanti akan dia bayar di akhirat iya dosanya berapa dosanya di akhirat iya dosanya berapa dosanya di berapa dosanya sebesar apa dia berjanji misalkan berjanji sampai merugikan orang itu lebih besar itu nanti hutangnya hutangnya 1 juta urusan Allah nanti hutangnya hutangnya 1 juta dosanya berapa misalkan paling kecil hutangnya 1 juta 1 juta yang lebih besar lagi berapa tahun itu nanti di dunia ini aja semakin besar kau bawa narkoba semakin banyak misalkan 1 on itu paling sedikit kan gitu kalau 1 on dosanya berapa dosanya 1 on berapa kalau 1 on 1 bakwan aja berapa on itu kan gitu itu kau fikul bakwan itu untuk mencari orang yang kau ambil bakwannya itu dengarkan satu padang masar bayangkan bayangkan kamu cari penjual bakwan di tengah orang-orang satu dunia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang itu berkumpul semua di padang masar itu banyak kali tanya sama aku jangan pertanyaan itu ke aku aja iya karena kau ngawur jawabnya karena kau ngawur aku dalil bro dalil iya aku tadi tanya aku tanya dalilnya gak ada kok cuma ceramah ini lagi dalil google dengarkan aku dulu tadi ustad itu udah aku tanyain ustad dosa kecil dan besar itu nominalnya berapa gak bisa jawab dia itu berarti iya dalilnya berapa dosa terkecil dosa terkecil dosa terkecil dosa terkecil dosa terkecil itu kalau kata Rasulullah itu sekecil biji sawipun iya nyurik-nyurik mangga dosanya berapa itu nominalnya ditunggu satu aku Tuhan mangkanya mulir aku udah bilang hutang itu dosanya nominalnya satu sudah dihapus tadi 15 pahala tadi kok kok mokong di bilang orang dosa berhubungan menyakiti orang lain itu enggak walaupun kau mati sekalipun enggak lunas tahu enggak domba ini kembali lagi ke itu sendal kamu belum sampai ilmunya kau diem dulu tahu enggak munir kau diem waktu masjid mereka waktu sembahyan di masjid tahu enggak gimana caranya supaya enggak kehilangan tahu enggak dibawa iya jadi dimasukin di kantong pressek lalu dibawa ke dalam lalu di waktu dia sembahyang di sampingnya berarti sendal itu bareng masuk ke majidil haram ini percakapan orang dewasa kalau jangan masuk situ dulu ini benar enggak omongannya nih bahwa mau sembahyang di majidil haram santanya dibawa taruh pressek taruh sampingnya benar enggak boleh boleh enggak apa-apa kan boleh boleh ya sudah itu tak kok kok dari pada mudorot kehilangan nanti orang dosa kan kasihan orang dosa yang yuri kan berarti mana lebih bagus suci atau kehilangan duit orang itu bersuci atau kehilangan duit kan ditaruh kan ditaruh di sampingnya dekat sholat enggak apa-apa dekat orang sholat enggak apa-apa yang disitu ada pernah perkataan seperti ini tapi burung udah ada banyak burung berpati disitu itu kenjak-kenjak kau kan sering katakan orang barangku dicuri orang berarti pahalanya orang itu kan ke aku benar enggak kenapa sandalnya ditaruh aja nanti kan siapa yang nyuri pahalanya orang itu ke aku ya kan dia kalau enggak punya sendak enggak punya sendal pulangnya dimana beli lagi beli lagi enggak punya uang enggak punya uang enggak bawa uang enggak bawa dia enggak bawa uang orang haji enggak bawa uang lu sehat udah sepatan cekos repel cekos awan jadi kalau dia kalau dia enggak pakai sendal pulang itu bahaya itu karena panas itu bisa lecet tuh kaki kalau aku muncul pakai pakaian apa kalau aku muncul apa kalau yang bagi yang perempuannya kalau syaratnya ke ibadah di gereja itu pakaiannya harus apa apa sepaha boleh enggak selayak selayaknya menurut dia layak ya sudah menurut dia layak misalkan seatas lutut boleh enggak boleh emang kalau di atas lutut di atas pinggang boleh boleh telanjang pun boleh oh telanjang boleh iya sama orang-orang boleh masuk enggak itu pendetanya mungkin lebih ini ntar gini suruh munir ke gereja nungguin di pintu gerbang lihat ada enggak yang telanjang masuk iya sekarang gini kalau enggak ada larangan kan boleh justru munir lupa ada lho orang sholat enggak pakai celana dalam memang memang bisa di larang iya iya enggak apa-apa selama tertutup iya misalnya pakai celana luar pakai dia pakaian putih tipis enggak pakai biang enggak pakai color gimana itu bisa share larangnya ada larangannya ada jadi gini munir larangannya kalau terlihat lekukan enggak boleh kalau apalagi transparan enggak boleh itu larangannya ada yang jadi matalah itu kalau dikitabnya enggak ada larangan itu baru kalau pertanyaan itu perajaran manusia Tuhan jadi kalau umat Islam kalau umat Islam ingin dapat pahala banyak nanam mangga mau kemana-mana pakai sandal murah taruh taruh di luar ada sepeda jelek-jelek taruh di luar nanti siapa tahu ada yang mencuri nanti kalau dicuri kan pahalanya ke kita kalau kaya enggak apa-apa nanti dapat pahala juga itu hukumnya sedekah di Islam domba domba itu jatuhnya sedekah enggak apa-apa berarti kalau ada umat Islam maling jangan dilaporin itu pahala buat kamu eh penonton dengerin Ustaz itu sodakoh jangan dilaporin curanmor di rumahmu walaupun ada CCTV ya ikhlaskan oh itu itu terserah orang mau melaporin apa-apa enggak soalnya dia enggak izin dulu namanya mencuri izin dia berarti dia boleh dilaporkan mana ada orang mencuri izin bro katanya sadakoh boleh dilaporkan tadi katamu sadakoh dilaporkan tergantung orangnya dia dia akan menjadikan sadakoh apa akan menjadikan sebagai laporan itu tergantung kita punya hak munir kalau sembayang itu sendalnya atau kamu ya kamu kalau berdoa dimana saya tanya dulu kalau sembayang itu kamu bawa nih ke masjidil haram ya kan karena takut hilang kamu taruh di samping lalu sholat sendalnya sholat bukan gak esensi tanya dulu justru karena ini gak esensi makanya kalau bawa sepatu ke dalam itu gak esensi bagi kami kamu telanjang kaki juga gak apa-apa masuk gereja ngerti gak yaudah iya dong kalau gak esensi yaudah jangan ngobong kalau bawa sepatu ke dalam gereja lalu kamu bilang najis lah apalah itu gak esensi juga yang esensi itu hati kamu pikiran kamu gitu ngerti gak kalau kamu sholat mau model apa juga pakaian kalau kamu gak punya tata kerama ketemu orang ya apalagi ke gereja di rumah saja misalnya kamu aja walaupun bau gak apa-apa katanya kok kamu bangun tidur aja berdoa ya kan emang ditolak Tuhan kalau kamu gak cuci mulut masalahnya itu kan kalau tetangga temen jangankan sholat lu datang sama temen lu ngobrol berdua tanpa sholat ngobrol doang kan gak enak dong ya sikat gigi doang kalau bau gimana sih itu aja gak esensi itu gak esensi cuman kalau berkulung itu itu walaupun dicuci itu pakai sabun 7 kali itu masih ada bau amis-amisnya lah kamu di dalam perutmu aja tai gimana sih kan gak keluar tenang-tenang aja bukan masalah gak keluar eh hati kamu juga kalau benci orang kalau pas sembahyang itu gak ada gunanya makanya jadi esensinya itu apa itu roh sembahyang itu bukan esensi sembahyang itu bukan esensinya bukan tubuh yang jungkat-jungkit bukan hati pikiran gitu kamu lagi di bis juga bisa sholat kan dekat samping kamu tuh ada tai kan di bis kamu diam aja kamu lagi sholat iya emang pakai di bis itu gak telanjang kaki semua itu pakai sepatu semua di bis gak bisa sholat emang gak bisa sholat di bis si pak monir kan baru masuk islam jadi baru tahu di bis gak bisa sholat ya saya kasih tahu monir ya di bis itu bisa sholat loh bukan karena sholatnya gak kayak di masjid enggak duduk doang tapi sholat tuh disampingnya itu ada tai orang nginjak nginjak itu nginjak ee disitu tapi dia lupa kasih tahu gimana sih kamu jangan yang gak esensi itu masalah sembahyang hati dan pikiran gitu jangan bilang yang gak esensi cuman lu aja dibilang tapi kalau orang lain esensi lu bilang ah kaya lu nir i i i i i i i